selamat menikmati saya akan membahas lagi pengalaman saya di dunia peryoutubean ini karena tidak sedikit pula yang menanyakan berapa sih penghasilan saya di perbulan ini dengan subscribe yang mencapai 2000 lebih alah 2000 sekian 3000 kurang kalau gak salah 3000 subscribe tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya disini saya ingin menekankan dulu bahwa bahasanya saya bukan ajang pamer ataupun agul secara bahasa Sundanya tetapi ini hanya untuk memotivasi kalian khususnya bagi konten kreator atau youtuber pemula sebagai youtuber apalagi youtuber pemula apabila video kita atau channel kita sudah dimonetisasi itu otomatis video-video kita sudah mulai beriklan itu baru awal perjuangan kita menjadi youtuber ya guys saya tekankan lagi itu baru awal perjuangan kita menjadi youtuber banyak yang berpikir ketika kita atau channel kita sudah dimonetisasi kita bisa berleha leha dan mungkin dikarenakan video kita sudah beriklan jadi kita santai santai saja itu salah besar guys karena untuk menambah jam tayang ataupun viewers yang lebih meledak lagi dan itu pun akan membuat penghasilan atau dolar kita meningkat kita harus lebih konsisten lagi membuat konten atau video dan tingkatkan lagi kualitas videonya sama seperti saya juga saya juga baru belajar dan belajar dan belajar nah seperti itu nah guys jadi sekarang saya akan kasih informasi berapa sih penghasilan saya di bulan ini atau perbulan ini dari pertama kali saya dimonetisasi dari pertama kali saya dimonetisasi pas bulan Mei tuh guys jadi sekarang baru awal Juli jadi Mei Juni Juli nah kalian mengira ini pendapatan dari YouTube ya nah ini bukan guys ternyata ini hanya uang mainan tuh uang mainan anak saya kenapa saya membawa uang mainan ini karena kebetulan sekali saya akan membahas tentang berapa sih penghasilan penghasilan saya di channel YouTube ini atau di YouTube ini perbulan ini jadi saya bawa uang ini Oke jadi penghasilan saya di atau di perbulan ini itu baru mencapai 59, sekian dolar lah jadi kalau dikalkulasikan menurut mata uang mata uang kita rupiah dikali 14.000 kalian bisa hitung sendiri penghasilan saya sekitaran 8 atau baru 800 ribu lebih lah nah itu jadi 800 ribu jadi pendapatan saya perbulan ini baru mencapai 800 ribu rupiah lebih nah kenapa demikian karena video saya belum ada yang meledak lagi guys mudah-mudahan bulan depan saya mulai gajian lah karena untuk kita mendapatkan uang atau bisa mencairkan uang tersebut minimal kita harus mempunyai saldo di akun Google Adsense kita itu harus mencapai 1.300.000 rupiah kalau nggak salah nah uang tersebut bisa kita cair atau kita bisa ambil di bank ataupun melewat kantor pos itu per tanggal 22 per tanggal 22 nah jadi saya sekarang dari awal dimonetisasi sampai bulan ini belum dapat gajian guys ini bukan bukan gajian saya ini nah tetapi saya akan terus semangat untuk membuat konten untuk menghibur kalian semua mudah-mudahan video saya ada yang meledak lagi dan bulan depan saya mulai gajian guys dah jadi saya tekankan ini bukan untuk sombong atau pamer ataupun agul ini hanya untuk memotivasi kalian apabila atau teruntuk yang baru memulai channel YouTube ataupun yang baru dimonetisasi nah untuk terus mengembangkan channelnya dan terus konsisten untuk membuat video agar kalian bisa mendapatkan hasil dari YouTube yang kalian bangun oke nah guys jadi saya cukupkan dulu videonya hari ini jadi kali ini saya membahas penghasilan YouTube yang baru mempunyai subscribe 1000 sampai 2000 subscribe seperti saya ini nah barusan saya sudah kasih tahu jadi bulan ini saya belum gajian guys tetapi saya akan terus konsisten terus upload video untuk menghibur anda sekalian dimanapun kalian berada oke semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian khususnya untuk youtuber pemula salam sukses dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dodo selamat menikmati